Halo, sekarang mau membuat keripik dari keladi atau talas ini sudah dipotong tipis-tipis lalu kita akan cuci menggunakan air garam agar tidak ada lendirnya ini sudah ditaruh garam, kita remes-remes merata setelah itu nanti kita cuci kemudian kita cuci hingga bersih sekarang cuci lagi untuk yang kedua kita angkat sekarang kita masukkan talas yang sudah dipotong nah ini dia penampakan keripiknya crunchy kita boleh taburkan bubuk balado atau jagung manis boleh ya tergantung selera terima kasih ini masih ada yang ketebalan tadi ya karena motongnya pakai pisau kalau pakai alat potong ini bisa lebih tipis tapi yang tidak tipis juga enak empuk rasanya sampai jumpa teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati